Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Melinda Bibiani Saya lulusan dari D3 Akupuntur Surabaya tahun 2020 Dan mendalami Akupuntur sejak tahun 2005-2007 Itu sudah buka praktek Dan dari sana bahwa Akupuntur itu menurut saya yang terbaik selama ini Jadi untuk segala macam kasus termasuk organ dalam Penyakit-penyakit organ dalam, memperbaiki fungsi organ dalam Itu yang terbaik adalah Akupuntur Karena memang jarum itu masuk langsung ke titik yang paling dekat dengan organ Apalagi untuk titik-titik namanya mul depan atau su belakang Itu langsung ke organ dalam Dan titik-titik di distal tubuh Distal itu titik-titik jauh dari tubuh Di tangan, di kaki Yang batasnya adalah kalau sini situ Kalau bawah adalah utut Itu adalah titik-titik yang sangat bagus untuk memperbaiki fungsi-fungsi organ dalam Saat itu Bulan Agustus Saya resmi untuk tidak diperkenankan lagi mengajar Akupuntur Dari sana saya berpikir bagaimana saya mengobati pasien saya Atau bagaimana teman-teman yang sudah saya ajar Akupuntur ini Agar bisa tetap berpraktek Walaupun tanpa jarum bagaimana Itu saya berpikir Tapi cukup lama Dalam kebindahan itu akhirnya Saya melakukan Solat di sekoro Dan merenung Dan tiba-tiba Secara tidak sengaja Saya memijak Titik Akupuntur itu Dengan pijatan tertentu Yang Dimejan itu langsung terus Tidak dilepas-lepas lagi Itu efeknya benar-benar langsung terasa Dan suatu hari saya ke Kertosono Di atas base Itu ada penjual alat Penjual alat pijat Dan dia memberikan Seperti orang yang berjualan pada umumnya Diberikan-berikan gitu Saya mengambil lima langsung Dan itu saya Tekan dengan cara pakai jari yang Saya lakukan itu tadi Dengan penekanan terus Tanpa dilepas Itu ternyata efeknya Benar-benar langsung Dan bahkan lebih Lebih Apa ya Lebih terasa daripada Tusuk jarum Dari situ saya teliti Dan akhirnya Kesimpulan saya Bahwa Inilah Yang Bisa menggantikan Efek dari tusukan jarum Kalau Akupresur Itu kan menekannya Ada Ditekan-ditekan kan Ditekan-ditekan begini Ditekan-dilepas Ditekan-dilepas Itu sampai 40 kali Atau 30 kali Itu sedasi Atau pelemahan Kalau tonifikasi Itu Penekanannya Agak ringan Dan 10 kali Kalau yang sedasi Tadi Kuat Dan banyak Atau Kalau akupresur Itu dengan Putaran Putaran Ketiri Atau berlawanan Arah Jam Putaran Arah jam Kalau berlawanan Itu sedasi Kalau Sesuai dengan Putaran Jarum jam Itu Tonifikasi Nah itu Kelemahannya Akupresur Itu selama ini Yang saya Dalami Yang Akhirnya Saya tidak pakai Akupresur Itu karena Kita kesulitan Titik ini Saya sedasi Atau saya Tonifikasi Ketika Harusnya sedasi Dan saya Tonifikasi Pasien malah Merasa tidak enak Karena harusnya Energi dibuang Kok malah Dikumpulkan Dan ditambah Itu Rasanya malah penuh Badan itu Dari situ Saya tidak Bisa pakai Akupresur Atau Dengan Cara Pijet refleksi Kalau Pijet refleksi Itu Hanya Titik tertentu Saja Dan Bukan Titik-titik Akupresur Kebanyakan Diagram Refleksi Itu kan Punya Titik-titik Tersendiri Yang bukan Titik-titik Akupresur Dan ternyata Tekanan Pada titik Akupresur Itu benar-benar Efeknya Sangat Besar Kalau Benar Kita lakukan Jadi Tekniknya Itu Totok Namanya Totok Itu Menotok Ditotok Ditekan Totok Itu tekan Tapi Yang Dimaksud Di Penekanan Pada Totok Akupoin Ini Adalah Ditekan Terus Sampai Terasa Teci 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 Itu Apa Teci Itu Energi Yang Terasa Ketika Kita Memijat Atau Memasukkan Jarum Kalau Aku Bundur Jadi Energi Yang Terasa Ketika Kita Melakukan Manipulasi Itu Adalah Teci Nah Teci Itu Berbeda Ada Rasa Pesentrum Ada Kemeng Ada Kesemutan Dan Lain Lain Nah Itu Kita Cari Teci Itu Namanya Yang Saya Sebut Totok Akupoin Untuk Pengenalan Totok Akupoin Kiranya Sekian Adalah